Hai 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 atau kepala memang manongi wabur manong emang namanya kan asem-asem gitu ada asem-asem mumpul karena asem hai hai halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar teman-teman semua mudah-mudahan selalu sehat bahagia dilimakkan banyak amin dan setelah bilang amin tadi itu mic ku melorot teman-teman jadi mic ku sebenarnya kan dari gopro aku kasih mic eksternal taruh di dalam helm gitu di dekat mulut di dekat mulut itu jatuh melorot ke bawah jadi noise banget karena kita lumayan ngebut jadi kena angin jadi suaraku gak jelas oke jadi kali ini aku berdua sama mas oi rencana kita mau ke pantai sigandu ya sebenarnya bukan di pantai sigandunya sih di batang itu ada pantai sigandu ada pantai ujung negoro nah diantara pantai sigandu sampai ke pantai ujung negoro itu ada banyak sekali nama-nama pantai sepanjang garis pantai itu sekarang kan ada banyak wisata-wisata di diberi wisata ada kafe-kafe gitu itu ada nama-namanya sendiri sendiri pokoknya nanti kita ke area situ diantara pantai sigandu dan pantai ujung negoro gitu ini kata mas oi ada tempat kuliner yang enak itu menu andalanya adalah kepala manyung jadi kepala ikan manyung aku sendiri belum pernah ke situ mas oi yang sudah pernah ke situ makanya aku diajak ke sana ini aku lewat jalan lingkar selatan alas roban ya teman-teman jalan lingkar selatan alas roban nanti ketemu lagi ya di pantura di tiga jalur pertemuan tiga jalur antara jalan lingkar selatan alas roban jalur tengah alas roban dan jalur utara alas roban kalau jalan masuk untuk menuju lokasi yang mau kita tuju ini nanti kita panturat lurus ke arah batang nanti ditulis kemudian nyampe tulis maju lagi sedikit sebelum nyampe di apa namanya tol exit tol apa itu namanya kandeman ya itu nanti kita belok kanan sebenernya ada gerbang menuju ke pantai ujung negoro gitu nanti kita sebenernya jalur utamanya disitu kalau dari alat timur ya tapi nanti kita mau mampir dulu ke rumah temen mau ke mampir ke rumah mas wardoyo mau ngasih sesuatu mengasih barang gak tau itu barang apa yang mau dikasih mas oi ke mas wardoyo oke ikuti terus riding kita kesini eh kesini ke pantai sigandu untuk menikmati keindahan pantai sigandu dan menikmati nikmatnya kuliner kepala manyung atau kepala ikan manyung dan inilah pertemuan yang aku bilang tadi temen setelah kita melewati jalan lingkar selatan alas roban kita ketemu juga di pantura ini pertemuan tiga jalur jalur alas roban yang aku masuk tadi dari sini kita lurus aja karena ini pantura temen temen pasti sudah tahu gak ada yang ya gak ada yang istimewa nanti kita on lagi sampai di tulis ya oke kita sudah nyampe tulis sudah melewati tulis nah sebenarnya jalur utamanya tuh ini temen temen nah itu kita masuk kesana untuk mencapai itu jalan masuk menuju pantai ujung negoro ya karena kalau dari timur lewatnya ya enak sih tuh pantai ujung negoro kalau mau ke sigandu ya nanti belok kiri ke arah barat karena kita mau ke rumah mas wardoyo maka kita lurus nanti dari rumah mas wardoyo sih ketemunya sama juga di jalan yang tadi aku masuk gang gang masuknya itu oke kita mampir dulu ke rumah mas wardoyo oke kita lanjut nah seperti yang aku masuk tadi temen temen ini kita lanjut aja di jalan atau gangnya ke rumah mas wardoyo sebelah pembesin dan nanti disana belok kanan ketemunya juga sama di gang yang ke pantai ujung negoro itu oh ya jadi temen temen kalau misalnya belum tahu sebenarnya temen temen yang dari luar kota lagi berpergian lewati pantura batang itu temen temen kalau mau mampir itu di sepanjang jalan antara pantai ujung negoro sampai pantai segandu itu banyak banget tempat makan kafe banyak banget pilihan temen temen itu full sepanjang garis pantai itu nah ketemunya ini jalan yang tadi temen temen ini jalan yang aku masuk tadi yang penuju pantai ujung negoro dari sini kita lurus saja sampai ketemu pertigaan nanti ya kalau lurus ke pantai ujung negoro karena kita mau ke arah pantai segandu nanti di pertigaan gitu belok kita belok kiri di jalur ini kita akan menemui atau melewati PLTU PLTU yang lumayan ramai disana banyak aktivitas pekerja PLTU nah ini dia kawasan PLTU nya temen temen itu di sebelah kanan ini rame banget disini banyak lalu-lalang karyawan PLTU nah di depan ini adalah pertigaan yang aku masuk temen temen kalau lurus ke pantai ujung negoro ada senja cafe juga disana nah disini kita belok kiri yang menuju ke arah pantai segandu menurut Mas Oisi lokasi yang mau kita tuju ini di bagian paling timur dari pantai segandu temen temen maksudnya bukan pantai segandunya sih soalnya pantai segandu itu yang paling ujung barat ya jadi dari pantai ujung negoro sini sampai ke pantai segandu itu nanti kita akan melewati garis pantai yang lurus banget yang banyak kafe-kafe itu nah kita lokasinya berada yang di paling timur selamat menikmati selamat menikmati nah dari sini kita bisa melihat pantainya temen temen kita sudah bisa melihat lautnya nah karena kita berada di paling timur nah disini kita belok kanan nah ini dia jalan masuknya disini kita sudah nyampe di warung makan kepala manyung yang aku maksud tadi temen temen ini kita berada di pinggir pantai ya warungnya ini memang berada di pinggir pantai ini masih agak sepi karena ini belum jam makan siang temen temen tapi kalau sudah masuk jam makan siang disini wah rame banget warung mbak lisa shop ikan segar kepala manyung kepala kakak aneka masakan seafood oke kita sudah nyampe jadi lokasinya memang bener-bener paling ujung timur jalan penghubung pantai ujung negoro dan pantai sigandu temen temen aku baru pertama kali ini kesini nah di depan warung kita bisa langsung lihat pantai atau lautnya di sepanjang pantai ini banyak banget nama-nama pantai-pantai ada pantai apa tuh banyak banget karena kan banyak lokasi wisata tempat makan cafe-cafe itu dikasih nama masing-masing ini di muara sungai juga tempatnya nah ini muara sungai ini dia banyak perahu-perahu nelayan itu kandes ya ini pas surut mungkin tuh bagus bagus jadi selain buat makan bisa buat tempat rekreasi juga ini pantainya di pantainya itu PLTW yang aku masuk tadi oke kita nunggu orderan dulu sama siapa sering ini loh sering ini loh sering ini loh itu hari ini sejarahnya hari ini dia anak perempuan emas itu orang aktif kan juga ini muara sungai juga ya mas ini muara sungai kan juga ini pas udah bersih coklat buah banget ya ini ya oh iya menikmati ini ya nah ini pesanan kita sudah datang itu mendas manyung atau kepala memang namanya ikan manyung ya gede teman-teman ada yang lebih besar lagi kata mas oi disini tuh enaknya tuh manyungnya tuh manyung yang seger bukan manyung yang sudah dipanggang itu bukan manyung manggangan jadi fresh langsung dari laut sini Mas kelihatan sekir just makadulah nih paling suka yang lemak-lemaknya kayak gini ini masakannya itu modelnya apa ya teman-teman asem-asem gitu ada asem-asemnya gitu apa ya karena asem itu ini nggak bisa bikin video ini sambil makan nggak ada tripod soalnya ini ternyata kemendannya nyusul tadi tadi opening sudah rasa-rasa nih Mas Lutfi nggak bisa ikut ada acara jaringan tuh banyak yang nanyain di viewer ku itulah bapak-bapak yang suka sama daster ping itu nggak ikut ternyata ya bapak-bapak kabut bapak-bapak kabut buka kom-kom ya bapak-bapak 1,2,3 oke kasih bagi baik ini tak pikir tadi lagi gue kok nyampe sini Dan ceritanya gimana ini Dan habis gue kan lapar Dan ini kebetulan Pak Edsi kan permintaan minta dari apa ikan bakar sampai dasmanyo ternyata setelah di review dasmanyo paling bagus dan hasilnya terlebih bagus di sini ya di sini jadi apa juga sering ke sini tuh Alhamdulillah beberapa kali ya sebelum kaciyoe ya saya dulu waaah sebelum kaciyoe ya saya dulu waaah jenangan berarti foundernya itu tapi justru itu foundernya berarti tapi saya malah baru dapat nomor teleponnya gitu loh selama ini kan udah pernah minta nomor telepon malah mas Faridya masukin dulu yang punya langsung minta dia besoknya ke sini nih sama istrinya nah saya kan ga enak kalau tak ajak istrinya nanti capek sejak dan ini tadi gue ketemu sama yang daster pink enggak hahaha disana itu terlalu banyak daster dan jadi kurang fokus saya hahaha saya limpahkan ke mas Sabto yang waaah mas Sabto itu kok kalau saya ngontan itu toh apa sendiri om lah itu yang om-om bapak-bapak gabut yang suka pak daster pink enggak ikut hahaha banyak yang komen kayak gitu ternyata beliau banyak pengen udah punya fans ya hahaha ini tadi habis gue ulang tahunnya yang di kawasan industri gue ini terdepan loh wih diari gue dari kapten nah ini wih seh siari jelas kapten dari jauh loh Jogja yang minta malahan bukan sini wess capek terus sekalian kebetulan tadi ketemu sama ketua isi kita bendal iye mbak haji menawir mbak nawer iye ketua isi yang paling kodah ya pak haji hahaha bener kobrol-kobrol lapar enaknya kemana biasa rekomen yang fun berpengalaman wah ini sih ngerti kalau makanan saya gak apa-apa tapi untuk hahaha hahaha urusan wanita apa kalau beliunya hahaha apaan pak haji rauh senak wah iya mantap mantap ini pak haji udah pernah kesini belum pernah baru ini karena beliau-beliau ini wah saya juga baru pertama ini ya pak haji baru pertama kita coba ternyata rasanya nyus manyu sih kepala manyung gorengan makanya di pinggir pantai woi keren istimewa ini sambalnya yang belum dateng ya tapi sambalnya cabut sambal keras nih sambal kerasi sambal kerasi belum berusaha eh cuman kok dikecaknya dilanjut wah ini saya sudah duluan tadi ya kasih aja ketemu jenengan ya di sini ya kaget aku duk jauankah di sini di puncak guru aja bisa ketemu jenengan hahaha semakin siang semakin ramai teman-teman ini menurut mas oi ini kalau mau kesini lebih baik telepon dulu ya mas pesen dulu pesen dulu pesen dulu pada nomor teleponnya tadi sudah kelihatan di sepanduknya itu lisa mbak lisa lisa anaknya tadi ini mbak bisa pak tadi ini bu umi mungkin sudah diwariskan mungkin sudah diwariskan tapi Oke Pak, duluan, pamer duluan. Oke teman-teman, kita sudah selesai, ini makin siang makin ramai nih. Gilihat Chinese-Chinese juga makan disini, pokoknya recommended sih menurutku. Jangan-jangan nanti tadi belum ke record. Itu dia. Oke, sampai disini dulu video kali ini. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daaah.